Intro Oh haiyo Minosen, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan serial One Piece Nah, serial anime kesayangan kita ini emang gak ada habis-habisnya nih Untuk menyajikan teka-teki yang ada di tiap karakternya Sampai-sampai karakter yang namanya udah sering kita denger Maupun nama yang baru aja muncul Rasanya tuh gak bisa bikin kita tenang karena dihantui rasa penasaran ya kan Oda Sensei tuh emang gak kepengen kita tuh fokus di petualangan Awal Bakasenjo-nya aja Ataupun bersama nakamanya nih Tetapi karakter lainnya juga dituntut Biar kita tuh pengen tau sesegera mungkin gitu Fakta apa aja sih yang tersembunyi tentang mereka ini Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngasih kalian nih daftar nama-nama yang selalu penuh dengan tanda tanya Alias penuh dengan kerasiaan So, siapa sajakah mereka? Udah langsung aja kita mulai ke pembahasannya guys Let's go! Pertama yang melengkapi daftar kita adalah Dr. Vegapunk Hmm, asli guys karakter yang satu ini tuh udah sering banget kita denger kan Karena dia merupakan seorang ilmuwan yang cerdasnya tuh ya gak ada obat lagi Saking cerdasnya banyak yang menyebut kecerdasannya tuh seolah-olah apapun yang menjadi hasil penelitiannya Berada di masa depan, tepatnya itu di 500 tahun yang mendatang guys Tapi emang bener sih, contoh simpelnya aja kita bisa lihat di kasus terbaru ini sih Pada buah iblis yang dimakan sama Momonosuke Padahal udah dibilang kan, itu tuh cuma produk gagal But, as you know guys Kita bisa lihat gimana Naga Momonosuke ini bisa aja ngubah alur pertarungan di Wano Kuni saat ini Dia tetep bisa nih mempunyai wujud yang besar lengkap dengan petir sekalipun awan api yang diajari oleh Yamato Itu baru produk gagalnya doang loh Gimana produk berhasilnya coba? Yap, Vegapunk itu emang udah sering dikenal atas kemampuannya kalau menyangkut soal ilmu pengetahuan kan Di Karakuri, negeri tempat dimana dia dilahirkan Serta tempat dimana Franky menimba ilmu selagi time skip nih Vegapunk juga dikenal baik dan sering membantu di sana sewaktu mudanya guys Pemikirannya tentang buah iblis, yaitu tentang kelemahan buah berkekuatan tersebut masih berguna sampai sekarang Yang mana untuk menyiasatinya harus menggunakan borgol berbahan batu laut Belum lagi soal garis faktor keturunannya kan, atau lineage faktor Terus pembuatan cyborg dan masih banyak lagi lah pokoknya Tapi meski rumor maupun penemuannya begitu terkenal Kita tuh belum juga ngelihat rupa dari sang dokter gila yang satu ini nih seperti apa Terutama di bagian wajah sih Soal kita cuma diperlihatkan ya siluetnya aja yang memakai jas lab dengan kaos garis-garisnya Selain itu kita juga masih dibuat bingung Jadi kepada siapa sih dokter Vegapunk itu berpihak? Terakhir kita tau kabarnya kalau dia sekarang masih bekerja di bawah pemerintah dunia dan angkatan laut Tapi kalau denger dua nama ini tentunya ya kita udah negatif thinking duluan kan soal kebenaran dia baik atau jahat Di sisi lain juga kita sering mendengar dia tuh masih memikirkan keselamatan orang lain Serta sifat baiknya nih yang membuat warga Karakuri masih berharap suatu hari dia bakal kembali Terus pertanyaan-pertanyaan ini bakal muncul guys Kayak apa motif dia bekerja di bawah pemerintah dunia atau angkatan laut Terus apa dokter Vegapunk itu bener-bener jahat kah? Atau ada faktor lain? Atau sejauh manalah pengetahuan yang dia bisa ciptakan nantinya? Hingga ya rupanya itu kayak apa sih? Nah meski udah dua dekade lamanya guys Itu semua tuh masih menjadi rahasia yang belum juga kita temui kebenarannya Next yang ini gak kalah bikin kita bingung juga nih Yaitu Green Bull Usai mundurnya Senggoku dari angkatan laut Terus naiknya Akainu hingga keluarnya Okiji Posisi dua Admiral pun berubah Yang sekarang ini ditempati oleh Fujitora dan satu nama baru lagi yaitu Green Bull Nah untuk Fujitora sendiri ya mungkin kita udah banyak kenal lah sama sosok yang satu ini Dan mungkin gak sedikit juga dari kalian yang kagum sama dia Di Akdres Rosa sendiri kita cukup dikenalkan nih Gimana dia, kepribadiannya, terus prinsip yang dia pegang Hingga kekuatan dasyat seperti apa sih yang dia punya kan Sayangnya hal serupa itu belum terlihat dari nama yang satunya lagi Gak banyak gitu yang dijelaskan mengenai Green Bull Cuma dari penjelasan Doflamingo waktu menyinggung dia sih Dovi gak segan-segan loh menyebut nama Green Bull sebagai Monster Semisal orang seperti Doflamingo aja bilang begitu guys Kita bisa sedikit paham loh dong Semengerikan apa coba sosok Admiral baru yang ini nih Tapi kemunculan dia di anime ataupun di manga masih ya sangat minim banget Dia diketahui pernah bicara bersama Fujitora Terus terlebih lagi pertanyaan yang sempet bikin aku terheran-heran pun muncul nih Soal dirinya yang masih berpuasa hingga sekarang Diperkirakan itu dia puasa sampai 3 tahun kan Ya dia cuma dimunculin siluet aja sih Ada pun kabar terakhir yang diketahui dari sosoknya adalah ketika pertarungannya Dengan Sabo beserta 3 pasukan Revolutioner lainnya nih Yang hasil pertempuran tersebut juga Ya masih belum diketahui Begitupun soal kekuatannya Tapi ada yang berpendapat sih kalau kekuatan Green Bull ini bisa aja Sama dengan buah iblis tipe Zon Karena kalau Admiral lain kan terbilang udah lengkap tuh Ada yang tipe Logia terus Paramesia juga kan Nah untuk detail kebenarannya sendiri kita semua masih disuruh menunggu nih Apakah kemungkinan di Aquano ataupun sesudah ini Green Bull akan dimunculkan sebagai sosok yang ngerepotin Louis dan kawan-kawan guys Well kita lihat nanti Lanjut berikutnya nih Ini juga karakter yang udah legend banget Tapi herannya belum kita ketahui seluk-beluknya Dia adalah sang ketua dari pasukan Revolutioner guys Sekaligus ayah dari tokoh utama kita Yaitu Monkey D. Dragon Nah dari jabatan yang dia punya aja kita tau lah Kalau Dragon ini punya peran penting untuk jalan cerita di One Piece nantinya Fakta tentang gimana dia belum beraksi hingga Kini nih Menjadi salah satu hal yang membuat kita tau Kalau perjalanan kita di One Piece itu masih-masih teramat sangat panjang guys Untungnya dibandingkan dua sebelumnya nih Dragon disini kan udah diperlihatkan wajahnya Gak cuma itu aja sifat keayahan Waktu ngeliat poster bounty-nya Luffy Maupun Wibawanya sebagai ketua juga Telah diperlihatkan juga Tapi bukan berarti Rasa penasaran kita tuh telah terpuaskan Kita tentu masih akan dibuat bingung tentang beberapa hal Kayak gimana Dragon ini bisa menciptakan pasukan Revolutioner Atau apa tujuan dia yang sebenarnya Terus kenapa pemerintah dunia tuh Begitu mewaspadainya gitu Logikanya guys Andai ada gerombolan orang lemah bikin suatu organisasi Ya mereka gak bakal selakut itu kan Tapi ngeliat gimana pemerintah dunia itu bisa begitu waspada gitu dengan Dragon Beserta pasukannya tentunya Artinya kekuatan Dragon ini juga bukan sesuatu hal yang bisa diremehkan Dari yang kita lihat sekarang deh Memang Dragon beserta pasukannya begitu ingin menggulingkan pemerintah dunia Dan membebaskan mereka yang tertindas kan Tapi adakah motif lain yang dimiliki oleh Dragon? Apakah dia bener-bener tahu Semisal nantinya pemerintah dunia akan menjadi musuh yang sesungguhnya? Nah asumsi-asumsi seperti itu masih belum pasti guys Untuk kekuatan juga masih belum kita ketahui secara pasti kan Ya emang belum dimunculkan secara jelas oleh Oda Sensei Tapi ngeliat gimana sosoknya Vankov maupun Kuma juga tunduk dengan Dragon Ya ada kemungkinan sih kekuatan Dragon ini bisa lebih hebat dari apa yang telah kita bayangkan Selanjutnya ada nama Imsama Nah ini juga gak kalah misteriusnya Bener-bener minim informasi banget yang kita bisa dapet dari dia gitu Imsama kan pertama kali muncul itu di Agravery Tepatnya di chapter 908 kan Nah secara mengejutkan Imsama itu bisa duduk di Empathy Throne guys Kemudian diikuti nih oleh para Gorose yang sampai memuja dan menyembah dia Dari sini sesuatu yang bisa kita dapet adalah kemungkinan bahwa Imsama memang memegang tahta tertinggi di pemerintah dunia Sosok Imsama sendiri ini kan digambarkan dengan siluet dimana dia berperawakan kurus namun tinggi Dia juga pernah tuh diperlihatkan tengah melihat-lihat bonti milik Luffy dan yang lainnya Terus ditunjukin juga dia memandang sebuah topi jerami yang besar ukurannya Meski belum diketahui guys Banyak yang mengira kalau Imsama juga menjadi sosok yang tahu banyak soal rahasia dunia Disertai dengan kekuatannya yang luar biasa Itu yang akhirnya ngebuat dia begitu dihormati ya layaknya dewa Jika iya bukan gak mungkin nih kalau Imsama bakal menjadi final boss yang harus dilawan suatu hari nanti guys Sementara sisanya kayak macam kekuatan terus rupa wajah ya masih belum kita ketahui Makanya dia jadi sosok yang penuh dengan rahasia Next, kalau yang ini nih wah udah pasti gak bisa diragukan lagi lah kerahasiaannya guys Muncul di episode pertama gak jadi jaminan bisa kita ketahui banyak soal gimana sosok yang satu ini nih Belum lagi semakin kesini misteri yang menyelimuti dia tuh kayak makin banyak aja Iya siapa lagi kalau bukan Akagami no sense Sosok yang menjadi inspirasi pertama Luffy untuk menjadi bajak laut memang gak ada habis-habis yang bikin kita kebingungan gitu Misalnya aja soal kekuatan Meski cuma punya satu tangan sosoknya tuh masih ditakuti oleh banyak pihak guys Orang-orang kuat macam Mihawk, Shirohige, Kaido, hingga Big Mom disebut-sebut belum hampus penuhnya menumbangkan sense Tapi anehnya kekuatan macam apa yang menjadi andalan selain dari Houshoku Haki ya Belum kita dapet gitu informasinya Entah dia pemakan buah ibis atau samurai handal sekalipun Semuanya belum dapet terkonfirmasi Ditambah teka-teki gila lainnya tentang hubungan dia dengan pemerintah dunia Gimana kekuatan para kru-nya Sampai alasan serta gimana dia bisa mencuri Gomu-Gomu Nomi makin bikin kita tuh gak bisa tidur Wah karena memikirkan hal ini Tidurku tanya nyenyak kawan Tapi tenang aja guys Walaupun belum terlihat tanda-tandanya Banyak kemungkinan ya Sengs ini bakal beraksi tetap ada Tetap ada pasti Jadi mari kita menunggu dengan sabar Dan yang terakhir pastinya menjadi milik Joy Boy guys Nama Joy Boy ini kan udah sering banget kita denger lah ya Tapi batang hidungnya ini loh Masih bikin kita pusing guys Beberapa informasi yang kita dapet adalah Dia orang yang sangat dekat dengan para manusia ikan di Brisbane Island Kalau menurut Poneglyph loh ya Dia juga sempat berjanji untuk membawa mereka semua ke daratan Meski janji itu belum bisa diwujudkan Joy Boy sendiri kayaknya sih telah mengalami banyak hal sepanjang hidupnya Seperti entah harta apa yang dia dapatkan Atau kisah seperti apa yang dia jalani Semua itu tergambar seperti sesuatu yang luar biasa guys Ini bisa kita lihat gimana puasnya tertawaan Roger Sambil bilang harapannya yang ingin hidup di jaman yang sama dengan sosok Joy Boy ini Apakah dia seorang bajak lo juga? Atau cuma petualang biasa? Apakah Joy Boy hebat secara kekuatan? Sehingga banyak persoalan dunia bisa dia dapatkan gitu Ada yang berpendapat juga sih Semisal topi jerami yang dilihat insama merupakan peninggalan Joy Boy juga guys Tapi ini belum dibuktikan secara pasti sih Tuh emang dirinya hanya diperlihatkan siluetnya aja kan? Walaupun disebut sebagai sosok penting di dunia One Piece Tapi kebenaran soal Joy Boy masih harus kita tahan dulu untuk kita ketahui Cuma tetap penasaran lah gimana perjalanan luar biasanya tentang lautel juga kan? Makanya sejauh ini Joy Boy ini bisa kita sebut yang paling penuh rahasia soal jati dirinya sih Semisal udah terbongkar guys Siapkah kita menerima lagi suatu rahasia yang besar? Oke lah itu semua tadi sosok misterius yang ingin segera kita ketahui kebenarannya nih Mana menurut kamu paling bikin kamu gak sabar nih menantikan informasi lebih jauh lagi? Atau ada sosok lain yang pengen kamu gali lebih dalam guys? Tapi selain cerita yang penuh dengan masterpiece tentunya Kenapa-nama tadi tuh bisa menjadi alasan kita untuk terus menikmati karya yang udah menemani masa kecil kita guys Oke jadi sampai disini dululah perjumpaan kita guys So see you again next time Adiosi Karamel Stay safe everyone Salam Onimonia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax